Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabar anak-anak kelas 3? Mudah-mudahan semuanya sehat ya Oke, seperti biasa nih Ada pelajaran PAI di tiap hari Selasa Belum belajar PAI Kita baca doa dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Rosbididni ilman Warucukni fahmat Amin Oke, sekarang kalian coba Buka buku PAI-nya Halaman 58 Disana ada sholat kewajibanku Ayo, guna tanya nih Semuanya suka sholat, nak Mudah-mudahan Suka ya Sholat wajib yang kita kerjakan 5 waktu Jangan sampai ada bolongnya ya Karena sholat merupakan diang agama Barang siapa menegakkan sholat Berarti telah menegakkan agama Barang siapa meninggalkan sholat Berarti menentukan agama Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya Bagi orang-orang yang beriman Nah, di halaman 59 Disana ada inti ibadah sholat Sholat itu artinya doa Sholat diartikan pula sebagai serangkaian Ucapan dan gerakan tertentu Yang diawali dengan takbiratul ihom Dan diakhiri dengan salam Salam dilaksanakan untuk membuktikan pengadian diri kita Kepada Allah SWT Bahasa nafas sholat berarti menyembah Menyembah Allah Berdoa Mohon ampun Dan bersyukur kepada Allah Sholat merupakan ibadah yang dihitungkan pertama kali setelah hari yang tiba Sholat juga mencidak perbuatan keji Dan kena Jadi, ingat ya Sholat itu adalah wajib Siap Melaksanakan sholat lima waktu Harus ya Oke, disitu ada gambar ya Ada gambar lima titik satu Disitu ada seorang bapak yang sedang adan Lalu, digambar lima titik dua Ada seorang keluarganya juga ya Sampai gambar lima titik empat ya Tugasnya Nah, tugasnya ya Dari lima titik satu sampai lima titik empat Coba kalian amati Dan kalian ceritakan Sesuai dengan pemahaman kalian ya Oke, siap Selamat mengerjakan Semangat terus Dan tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh